Tujuh jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi akan diotopsi hari ini di ruang instalasi dokteran forensik Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Hingga pagi ini ketujuh jenazah masih dalam proses identifikasi oleh pihak Rumah Sakit Polri. Dua keluarga korban diantaranya sudah melaporkan ke Rumah Sakit Polri terkait anggota keluarganya yang hilang. Korban dengan inisial MR dan AD masih dalam pemeriksaan identifikasi dengan beberapa data yang dibawa oleh keluarga korban dan tes sidik jari. Untuk mengetahui informasi terkini kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Odri Zivanya di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Odri terakhir baru ada dua keluarga yang melaporkan terkait dengan keluarganya yang hilang. Lalu apakah ada keluarga yang terpantau hari ini kembali datang ke Rumah Sakit Polri? Selamat siang Juno dan juga saudara. Siang hari ini tadi kami melihat ada satu anggota keluarga yang memang ternyata masih menunggu hasil identifikasi dari pihak kepolisian. Dan kami menerima kabar juga ternyata satu anggota keluarga ini merupakan salah satu dari dua keluarga korban yang kemarin malam ini sempat datang ke pos DVI, antemortem Rumah Sakit Polri untuk melaporkan adanya anggota keluarganya yang hilang. Ini pernyataan dari Kabit Yandok Pol Rumah Sakit Polri Hari Wijatmoko, ia juga mengatakan bahwa semalam dua keluarga korban itu datang lagi. Jadi dapat dipastikan ini sudah ada empat keluarga korban yang melapor adanya anggota keluarga yang hilang. Namun memang dua keluarga korban yang baru melapor semalam ini belum bisa diidentifikasi terkait identitasnya jenazah siapa yang kira-kira merupakan bagian dari anggota keluarga korban. Karena memang dari data-data yang dibawa oleh keluarga korban seperti kartu keluarga, foto dengan senyum gigi, dan pernyataan terkait baju apa yang dikenakan ketika dia sebelum keluar ke rumah ini masih dalam proses identifikasi dicocokkan dari proses antemortemnya kepada metode proses post-mortemnya. Dicocokkan dengan tes sidik jari, sampel DNA, begitu juga dengan struktur tulang gigi. Jadi ini masih menunggu hasil identifikasi dan juga terkait dengan dua keluarga korban lainnya yang kita ketahui inisial MR dan juga ada yang sudah sempat dikatakan teridentifikasi ini juga masih didalami oleh pihak kepolisian. Terkait kepastiannya apakah memang ini benar MR dan ada yang dimaksud oleh keluarga korban. Jadi sejauh ini hasil identifikasi ini juga masih dalam proses dan kita tentunya masih menunggu pernyataan resmi dari pihak Rumah Sakit Polri yang akan memberikan update-nya terkait hasil pemeriksaan identifikasi dan juga otopsi. Yang kabarnya ini nanti akan dilakukan pada siang hari, tapi kami juga masih akan menunggu update selanjutnya dari pihak kepolisian. Dan juga kepolisian di sini menghimbau kepada keluarga korban yang sekiranya ada yang merasa anggota keluarganya hilang. Silahkan Anda bisa melapor ke ada dua posko, yang pertama di Rumah Sakit Polri Keramat Jati dan juga di Polres Metro Bekasi Kota. Juno. Untuk saat ini dari penemuan tujuh jenazah di Kali Bekasi, proses otopsi masih menunggu pasien dari pihak kepolisian. Dan lalu sebenarnya bagaimana dengan kronologi penemuan dan juga apa sebenarnya motif dari temuan jenazah ini? Ya terkait kronologi kita ketahui memang ini juga masih diselidiki oleh polisi. Karena kabarnya dari ketujuh jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi ini, mereka melompat dari jembatan karena takut dengan adanya patroli polisi. Namun ada beberapa kesaksian juga dari warga yang mengatakan pada malam hari sebelumnya, sebelum ditemukannya ketujuh remaja ini, ada 21 remaja yang dikatakan berkonvoi motor, sebanyak 25 motor dengan membawa senjata tajam. Dan kemudian juga pada hari Sabtu malam itu juga polisi telah menangkap adanya 21 remaja yang dikabarkan hendak tawuran. Namun ada kesaksian juga dari pihak keluarga korban, dari pihak keluarga korban inisial MR mengatakan bahwa sebenarnya mereka ini mau pergi ke acara ulang tahun. Namun ini juga yang masih diselidiki oleh pihak kepolisian, Kapolda Metro Jaya, Irjan Karyoto juga mengatakan bahwa masih mengamati beberapa kesaksian dari warga dan juga keluarga. Karena tidak ditemukan sama sekali adanya pernak-pernik ulang tahun, namun malah ditemukan adanya senjata tajam ketika mengamankan para remaja ini. Dan pada minggu paginya, subuh hari ketika polisi melakukan patroli, disitulah ketujuh remaja yang sedang berada di sebuah warung panik, dan akhirnya mereka melompat ke Kali Bekasi. Itu adalah perkiraan yang ditemukan oleh pihak kepolisian sejauh ini. Namun memang otopsi yang dilakukan saat ini, yang sedang berlangsung dari pagi hari tadi, pukul 8 pagi sampai sekarang oleh pihak pus dokes dan juga tim forensik, ini dilakukan untuk mengamati apa kira-kira yang menjadi penyebab dari meninggalnya ketujuh remaja yang ditemukan di Kali Bekasi ini. Apakah memang benar mereka melompat dari jembatan ke Kali Bekasi atau sebenarnya ada faktor lain yang membuat para remaja ini ditemukan mengambang di Kali Bekasi pada minggu pagi kemarin? Juno.